Intro PKL Jalan Tampomas kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sumedang untuk menanggi janji penyelesaian piutang dan meminta penjelasan tentang relokasi PKL yang berada di luar pasar Sandang Sumedang. Aksi PKL tersebut mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian Resort Sumedang. Setelah berorasi, PKL pun melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Dua DPRD Kabupaten Sumedang, Sekretaris Dinas Industri Perdagangan, dan sejumlah perwakilan staf dari Dinas Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Dalam tuntutannya, para pedagang menanggi dan menanyakan pembayaran uang ganti rugi dan relokasi PKL agar bisa berjualan di tempat yang telah dianjurkan pemerintah Kabupaten Sumedang. Terkait hasilnya, tetap masih belum memuaskan. Tadi janji Dewan bahwa akan segera ditindaklanjuti, akan bikin surat rekomendasi kedua kepada saudara bupati, kepada bupati, agar segera di dalam, saya berharap di dalam perubahan anggaran tahun ini, sudah bisa terrealisasi. Satu itu. Kedua, terkait bangunan-bangunan yang diduga bangunan liar, karena ini negara hukum, untuk konteks penegakan peraturan daerah atau perda, itu harus ditetipkan semua. Kaitan dengan pasar tersebut, saya kira bahwa kita bagaimanapun harus mengantisipasi itu, andaikan memang kita harus memberikan ganti rugi kepada sembilan pedagang. Nah, terlepas pemerintah daerah melakukan peninjauan upaya hukum peninjauan kembali, kita akan sampaikan ke pimpinan, termasuknya ke bupati, untuk menganggarkan sesuai dengan apa yang nilai yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang Dadang Romansa mengatakan, semua tuntutan PKL telah ditampung, putusan selanjutnya akan ditentukan oleh Bupati Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV